Hai kali ini kita akan membongkar jok belakang Toyota limo atau pios dengan menggunakan kunci sok 12 mili Oke mari kita bongkar kita bongkar dulu tempat duduk bagian bawah tinggal diangkat terus lepaskan seatbel ya tangkat selesai agak keluar gitu aja selanjutnya kita buka baut pengunci sandaranya dengan kunci sok 12 ada tiga baut ini 12 ini dari lampuannya dan ini tiga cuma tiga bautnya cuma ada dua baut terlepaskan menggunakan kunci sok 12 satu lagi bautnya oke setelah bautnya ketiga-tiga bautnya lepas sekarang kita lepas seatbelnya kiri-kanan serta buka seatbel kita buka sandarannya dengan cara mengangkat ke atas sandaran joknya supaya lepas cantolan yang ada tiga di belakang itu kita angkat lepas candolannya kita keluarkan sandarannya sandaran jok sini tempat lubang untuk cantolan pengatuh pengait sandaran ini kira-kira ada tiga ya guys Oke selanjutnya kita pasang kembali jok sandaran joknya pasang sandaran joknya dengan cara mengangkat ke atas terus kita namankan dulu seatbelnya joknya biar enggak kejepit ke belakang kiri-kanan terus baru kita angkat joknya masukkan cantolan tadi ke lubang yang ada tiga buah tadi baru kita sorong ke bawah dah masuknya pastikan tiga-tiganya masuk ya terus selanjutnya kita pasang baut pengunci sandarannya tadi ada dua buah kencangkan bautnya kira-kira aja guys oke kita pasukan lagi seatbelnya tadi ke lubangnya pastikan enggak terlipat pastikan rapi biar kita enggak kerja dua kali sekarang kita mas pasang dudukannya itu besi itu kita colok ke lubang putih itu nanti terus sebelum kita pasang kita sama ngelusi belnya yang bagian bawah untuk penumpang tengah oke sebelah kiri lagi kaitkan cantolanya di belakang ada besi itu terus paskan lubang tadi besi ke lubang yang putih seperti tadi udah selesai tinggal dilapi-lapi karena nyalangi guys eh cukup sekian saya rasa terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton